Halo Voli Mania, salam olahraga, jumpa lagi bersama, Makota Sport. Update Squad Jakarta Lavani Alobang di Proliga 2023, diperkuat Leandro Martins dan Jorge Garcia. Kompetisi bola poli tertinggi Indonesia, Proliga 2023 akan segera berlangsung. Klub Jakarta Lavani Alobang tengah mempersiapkan squad gelang Proliga 2023. Jakarta Lavani Alobang bertekad mempertahankan gelar juara Proliga 2023 dengan merekrut kembali dua pemain asing, Jorge Garcia dan Leandro Martins. Sebelumnya, Jorge Garcia dan Leandro Martins membela Bogor Lavani di Proliga 2022. Namun Bogor Lavani telah berganti nama menjadi Jakarta Lavani Alobang pada Proliga 2023. Pada Proliga 2023, Jorge Garcia dan Leandro Martins bakal membela Jakarta Lavani Alobang demi mempertahankan gelar juara. Selain dua pemain asing, Jakarta Lavani Alobang juga diperkuat setter terbaik timnas Indonesia di Proliga 2023 yaitu Diogu Tiplik. Tak hanya itu, ada nama Emma Lizzy, middle blocker terbaik Indonesia yang membela Jakarta Lavani Alobang di Proliga 2023. Jakarta Lavani Alobang telah mendaftarkan tujuh pemain ke PBPS di jelang Proliga 2023 bergulir. Nantinya, skuad lengkap Jakarta Lavani Alobang segera diumumkan H1 Proliga 2023. Skuad Jakarta Lavani Alobang banyak dicari polimania jelang kompetisi bola poli tertinggi Indonesia, Proliga 2023 bergulir. Berikut ingin sajikan update prediksi skuad Jakarta Lavani Alobang di Proliga 2023. Setter, Dio Zulfika Raihan Andiko Firly middle blocker, Davano Palma Wuludani, Hendra Kurniawan, M. Malizi, Alif Rayak Outside Peter, Jorge Garcia, Goy Arnes Arabi, Musabi Antrasojo, Nanda Waluyo, Feri Setiawan, Johannes Deddy Parasti, Jordan Susanto Omesir, Zicky Ilhamjah, Febrianto, Leandro Martins, Libero Irfan, Dava Wardana. Itulah update skuad Jakarta Lavani Alobang di Proliga 2023. Ada dua pemain asing Jorge Garcia dan Leandro Martins. Ada dua pemain asing Jorge dan Leandro Martins.